Halo semuanya, kembali lagi di vlog biologi aku yang ketiga Di vlog aku yang ketiga ini, aku bakalan membahas tentang kimnospermai dan angiospermai Untuk kalian yang baru pertama kalinya ketemu sama aku Hai, salam kenal Kimnospermai adalah tumbuhan berbici terbuka Ciri-ciri kimnospermai yang pertama, bakal bijinya tidak terlindungi oleh daun buah Yang kedua, batang tegak lurus dan berkabium Yang ketiga, berkas pengangkutnya tersusun oleh kolateral terbuka Dan berakar tunggang serta daunnya berbentuk seperti jarum Dan yang terakhir, ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strabilus Dan contohnya ada pohon melinjo Nah, pohon melinjo ini adalah suatu spesies tanaman berbici terbuka Pohon ini supur pada iklim tropis Pohon ini bisa mencapai ketinggian 20 meter loh Pohon ini memiliki manfaat yang banyak Manfaat melinjo ini sebagai bahan baku makanan Mulai dari daun sampai buah Tanaman melinjo juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat Dan setelah kita mengidentifikasi kimnospermai Sekarang kita mengidentifikasi tumbuhan angiospermai Jadi di angiospermai ini, aku memilih tumbuhan dikotil Dan bunga matahari ini termasuk tumbuhan dikotil Ciri-ciri tumbuhan dikotil ini memiliki biji berkeping 2 Bunga matahari ini tumbuh hingga tinggi maksimal sekitar 3 meter Tumbuhan ini memiliki struktur fisik yang indah Terutama ketika bunganya mekar Dan yang terakhir adalah tumbuhan monokotil Monokotil ini berkiri-kiri biji berkeping 1 Akar berserabut, batang tidak berkambium dan tulang daun sejajar atau melengkung Contohnya aku mempunyai daun pandan Nah daun pandan ini termasuk tumbuhan monokotil Daun pandan ini merupakan daun tunggal duduk seperti memeluk batang Bentuknya sempit serta memanjang Daunnya berbentuk seperti pita Pada ujungnya biasanya terdapat duri-duri kecil Nah daun pandan ini biasanya dibuat untuk membuat bubur Agar aroma tetap sekejap dan enak Kasih yang udah nonton vlog biologi aku sampai akhir Semoga videonya bermanfaat Mohon maaf bila aku ada salah dalam pengucapan kata Dan sampai ketemu lagi di sekolah offline Dan kita bisa bertetap muka secara langsung See you